Kepulauan natural yang menyebabkan oleh industri ekstrak di distrik Barito telah menyebabkan penyakit di hati orang indonesia yang telah menyebabkan kehidupan dari manusia selama lama yang tidak lagi terproduk seperti sebelumnya. Ini adalah cerita tentang perempuan wanita dari Dayak Mahanyan tribe yang menyebabkan hidupnya untuk menyebabkan kemahiran orang indonesia dan integritas kreasi di dunia non-Sarune, East Barito, Sentral Kalimantan, Indonesia. Apa sebenarnya untuk izin itu bagaimana acaranya? Kami ingin tahu supaya yang bisa dilakukan dan apa yang boleh dilakukan yang berbentuk harus pakai izin. Kami ingin menjelaskan diri, jadi nanti kami mau penjelasannya. Kami ingin menjelaskan diri, jadi nanti kami mau menyelamatkan diri, dan mereka ingin menjelaskan diri, menjelaskan diri dalam kota di Barito Temme yang layang, tidak ingin menjelaskan hidupnya bersama-sama. housewife for her children and grandchildren she also serve passion in her home she is also an artist she takes care of a traditional dance studio by training young people from dayak ma'anyan tribes to the dance studio she educates young people to care and defend the cultural values told in dance and more than that she gave a lot of time to fight together with the people who had not been independent especially in a rural areas that already concessed by palm oil plantation and coal mining company nama saya mariana didana saya perempuan adat dayak ma'anyan nansarunai saya beras memang asli orang dayak ma'anyan nansarunai yang berada tapi saya berada di kejamatan dusun timur kebutuhan beritu timur setinggal di ibu kotanya dan disini memang juga nenek ma'anyan saya juga berasal dari daerah sini dari bapak saya awalnya kita berjuang dulu di masyarakat korban dari perampasan tanah untuk perkebunan pelapa sawit itu di daerah di bawahnya dunia ini yaitu di kecamatan dusun timur kemudian Paju Epak Kersen Janang dan Paku Karau serta dusun tengah itu masyarakat korban perampasan tanah dari perkebunan pelapa sawit yang berskala besar dari tahun 2006 kita sudah berjuang di sana terutama masalah perampasan tanah kerusakan hutang dan kerusakan lingkungan itu oleh perkebunan pelapa sawit karena di perkebunan pelapa sawit itu merusak sungai danau dan rawak sedangkan itu adalah tempat masyarakat selama ini mencari ikan ada juga secara tradisional secara alami lah mereka mempertahankan hutan sungai danau dan rawak mereka disana kalau sungai danau dan rawak biasanya dilindungi oleh masyarakat adat dayak ma'anyan maupun dayak lawangan karena disana ada penyangga hidup juga untuk bermacam-macam jenis ikan sekarang sudah habis menjadi perkebunan pelapa sawit dan hanya satu desa yang masih utuh kita dampingi masyarakatnya ada tujuh perusahaan yang sudah mencoba masuk ke desa Pulau Patai itu sampai sekarang masih bisa kita pertahankan bersama-sama karena kita selalu tidak pernah melepaskan masyarakatnya sendiri untuk berjuang kemudian setelah kita masuk kita beri ini bahwa kita punya hukum negara kita negara hukum dan kita punya peraturan kita punya undang-undang walaupun itu pemerintah sendiri yang bikin undang-undang maupun peraturan mereka lah yang melanggar peraturan dan undang-undang itu jadi masyarakat itu serba salah kesalahannya selalu berada di masyarakat tapi dengan hadirnya GPIC dan kita selalu juga berdampingan dengan masyarakat melawan seperti apa yang pernah kita katakan bahwa kami masyarakat adat itu masih belum merasa kemerdekaan itu masih belum 100% baru 60% kita merasakan kemerdekaan itu kemudian 40% nya kita masih dijajah tapi dijajah bukan dengan senjata bukan dengan apa tetapi secara ekonomi melewati pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sari sebenarnya kita selama ini bersama-sama masyarakat perempuan adat itu karena mereka datang kepada kita dan mereka meminta dampingan untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan karena juga mereka banyak menyadari kehidupan kita dari alam jadi kita melakukan pendampingan terutama kita mengenal memperkenalkan alam kemudian memperkenalkan memperkenalkan apa yang bisa dilakukan dengan sisa-sisa alam ini seperti kalau ada rotan-rotan tersisa itu kita bimbing mereka untuk bikin anyam-anyaman kemudian dengan ada sungai-sungai yang masih tersisa ada itu kita rawat selama ini kita dampingi mereka untuk melakukan penolakan-penolakan yang di dalam sungai-sungai yang masih tersisa untuk memperkenalkan dan menjadi air bersih mereka kemudian kita melakukan pendampingan untuk pelatihan-pelatihan supaya mereka juga mengenal peraturan mengenal undang-undang jadi kita selalu merangkul mereka dengan cara untuk bagaimana kita merawat memelihara dan menjaga alam menjaga hutan supaya kita bisa memetik hasilnya tapi kita bukan mengambil kita bukan ini kita hanya memetik dari hasil alam itu kemudian desa ini juga berkat GPIC di desa didi juga masyarakat sudah bisa bikin keripik bikin pentol kemudian untuk dusun gunung karasik mereka punya anyam-anyaman mereka disana kita punya rencana juga untuk pemuda adat dan karang tarunannya supaya lebih bangkit mengambil-mengambil sisa-sisa kayu yang ada kita mau bikin sepenir itu kita rangkul semua jadi kita selalu-selalu memperjuangkan bagaimana selalu memberi penguatan memberi dampingan kepada mereka bagaimana supaya ada hasil tambahan untuk dari karena berladang juga sulit sekarang untuk perladangan karena kita tidak bisa membakar untuk bikin ladang padahal kita tidak membabat hutan tidak merusak lingkungan itu ada ya Ibu Merdian yang saya kenal sejak Oktober 2010 saya melihat perhatian kepekaannya untuk memperhatikan lingkungan itu sangat tinggi juga berhadapan dengan ekspansi kelapa sawit di serapat oleh BTS game dan bersama dengan masyarakat mereka berjuang untuk mempertahankan lahan yang diambil oleh perusahaan selain itu juga dengan kampung-kampung lain di kecematan dusun timur kecematan awang dan kecematan lain khususnya khususnya di kabupaten beritu timur dan beliau tidak pernah takut beliau tidak pernah mundur dia tetap maju sebagai pertama sebagai seorang nakyat kedua sebagai seorang perempuan ketiga sebagai seorang manusia yang yang bersadar bahwa hidup dalam lingkungan yang terancam maka dia harus berjuang untuk itu dan dia tidak hanya berjuang di kampungnya saja dia aktif ikut dalam berbagai peningkatan kapasitas dalam hukum dan hak baik di tingkat provinsi maupun nasional bahkan di beberapa aktivitas di luar negeri di di Asia Tenggara di Bangkok Chiang Mai beliau aktif hadir dengan apadanya dia yang penting bahwa dia bisa bicara menyuarakan kepada siapa saja yang punya kandak baik untuk membantu memperjuangkan melindungi hak masyarakat masyarakat adat khususnya masyarakat adat maanyan di beritu timur masyarakatnya itu adalah menyadap karet mencari ikan mencari sayur-sayuran umbut umbut rutan di samping itu mereka beladang inilah cara masyarakat adat membuka ladang tata cara mereka bikin sekat ialah seperti ini bikin sekat batas antara ladang dengan hutan yang masih belum dibikin kemudian ada pohon-pohon yang ada di tengah ladang maupun di pinggir ladang ini adalah untuk menyerap asat-asat yang dari bakaran ini disini masyarakatnya kuat sekali persatuannya untuk mempertahankan hak hidup mereka atas wilayah dan hutan mereka karena hutan ini adalah penyangga kehidupan masyarakat walaupun sungainya ini terpengaruh perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang ada di atas dikarenakan sebelum adanya perusahaan disitu kondisi masyarakatnya cukup lumayan sejahtera mahmur setelah ada aktivitas produksi tambang batu bara untuk masyarakat dosen gunung kerasi saat ini senyap di perempuan yang ada disini kerusakan alam itu sangat dirasakan bagi ibu rumah tangga air sungai yang tidak bisa dikonsumsi lagi mengalami kesulitan di dalam mencari ikan berburu di hutan tidak lagi ditemukan binatang-binatang keadaannya adalah semakin buruk karet pun sekarang menurun di sisi kesehatan juga banyak daripada perempuan di tempat ini yang mengalami yaitu kesehatannya juga kurang terima pagus dan dia bilang dia tidak sempat mempelajari karena dia serahkan ke kami masyarakat adat dosen gunung kerasi sangat berterima kasih sama Ibu Mardiana yang selama ini selalu mendampingi masyarakat dosen dan bukan cuma masyarakat dosen gunung kerasi yang beliau dampingi Ibu Mardiana adalah seorang perempuan berhitung timur yang pemberani dan sangat peduli bahkan Ibu Mardiana pernah bersama ibu-ibu dari dosen gunung kerasi melakukan pemurtalan ritual adat karena perusahaan batubara merosak sungai tanpa pengembilan air kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan kalau orang dayak itu beladang biasanya ditanam sayur ini bayam merah bayam ini sangat berkasiat kalau bagi kami orang dayak ini adalah untuk menambah darah bagi orang yang kekurangan darah apalagi ibu-ibu yang sesudah melahirkan atau orang-orang yang habis cedera apa yang banyak mengeluarkan darah jadi kalau dengan sayuran bayam ini darahnya cepat pulih kembali kemudian ini tan toke ini di samping itu mengandung menjadi obat tradisional bagi masyarakat dayak maanyan ini juga bisa disayur enak dan luar biasa ancamannya kalau dari pihak pemerintahan dan pengusaha adalah dari pertambangan batu bara dari pertambangan batu bara kemudian perkebunan kelapa sawit yang berskala besar yang untuk ancaman terhadap manusia dan alam atas kerusakan alam jadi mengakibatkan sumber kehidupan kami masyarakat adat hilang juga seperti halnya kami tidak bisa beladang tidak bisa berkebun tidak bisa mencari sayur seperti ini dari hutan maupun dari ladang jadi kalau dulu kami tidak beli cuma mencari dan tidak punya uang kami tidak sakit hati tetapi dengan ancaman-ancaman dari pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit itu yang menjadi masalah besar bagi kami masyarakat adat peladang dan penyadap karet serta yang kehidupan kami tergantung dengan alam atau hutan dan lingkungan kami tidak ingin seperti teman-teman kami yang lainnya di desa-desa yang lainnya jadi di desa ini kami berusaha untuk mempertahankan itu menjauhkan menjauh dari perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara kami akan menunjukkan bahwa kami bisa hidup tanpa pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit di sekitar lingkungan desa Ampari khususnya di wilayah keluarga besar kami disingguh yang sudah mengelola tanahnya dengan baik mengelola hutannya dengan baik karena disini bukan hanya hutan karet tapi buah-buahan karet semoga kerjasama ini akan memberikan contoh yang terbaik dan menjaga kelestarian alam kemudian inilah cara kita memberi contoh untuk perlawanan dari pengerusakan alam, butan, dan lingkungan terutama dari menjauhkan dari pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit jadi harapan kita disini bisa menjadi percontohan dan yang menghasilkan untuk masyarakat adat bukan hanya sekitar ini tapi di seluruh beritu timur dan bisa kita kembangkan untuk yang lain-lainnya dengan harapan itu karena kerjasama ini tidak merusak alam, hutan, dan lingkungan jadi tujuannya betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat harapan kita alam masih utuh hutan masih utuh kemudian masyarakatnya sehat dan sejahtera kalau alamnya rusak hutannya rusak jadi untuk ke depan tidak ada kata-kata sehat dan sejahtera itu keselapan kita in some special moments Mrs. Mardiana was present along with the indigenous people the voice their concerns without fear and the slight was trembling they move forward and face what is in front of them karena tambang batu bara sangat merugikan kepada masyarakat adat pertama rusaknya hutan kedua kerusakan lingkungan kita tidak pernah menikmati perusahaan pertambangan ini menambang di dalam sungai bahkan di hulu sungai jadi sumber makanan kami terutama sejenis ikan sejenis apa yang berada di dalam air bekicut dan sebagainya itu habis apa yang bisa kami makan untuk menunjang ekonomi rumah tangga kami karena kami perempuan lah yang memikul beban ganda jika suami kami pergi keluar maka kamilah yang akan menjadi merangkap menjadi ibu rumah tangga kemudian merangkap menjadi kepala rumah tangga perempuan adat dusun gunung klasik menolak tambang perempuan adat dayak maanyan menolak tambang stop tambang batu bara selamat menikmati kami meminta dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengusakan alam dan lingkungan untuk turun melihat perizinan turun melihat apa yang terjadi di tempat kami kemudian kami meminta supaya ada perhatian untuk menutup lubang-lubang tambang memulihkan sungai kami agar ikan-ikan dan apapun yang bisa hidup di sungai kemudian setelah itu baru tutup tambang tidak ada lagi tutup tambang ini saya titip pesan untuk negara maupun untuk semua masyarakat adat semua rakyat Indonesia Tuhan hanya satu kali ciptakan bumi ini dan bumi tidak akan pernah bisa melahirkan bumi apalagi kami seorang manusia seorang perempuan hanya bisa melahirkan seorang anak manusia untuk penghuni bumi ini kemudian jika hutan dibabat bumi dikeruk latihan melarat adat lenyap masa depan kami pun gelap karena bumi adalah ibu kami hutan adalah nafas di hidupan kami air adalah darah bagi kami kalau orang menanyakan bagaimana sosok ibu mardiana jadi saya mengenal ibu mardiana itu sudah cukup lama biasanya kita memanggilnya mama male atau bunda male saya sudah kena beliau sejak tahun 2010 ibu mardiana adalah seorang perempuan yang pantang menyerah khususnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat khususnya di daerah barito timur yaitu daya kemanyang diselah-selah tugasnya sebagai seorang perawat beliau aktif mendampingi masyarakat khususnya masyarakat adat yang terdiskriminasi dan terkriminalisasi oleh perusahaan-perusahaan atau oleh investasi yang ada di barito timur dan sampai saat ini ibu mardiana tetap aktif menampingi masyarakat di sana adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bisa berjuang bersama dengan ibu mardiana setiap pertemuan atau setiap ada undangan secara ini untuk perwakilan perempuan adat saya berpakaian seperti ini karena saya selalu ingin mengingatkan bahwa betapa padih dan sakitnya nenek moyang kita zaman dulu dengan keadaan tetapi mereka hidup hukum tenang damai dengan alam bersama alam bersama apa yang sudah Tuhan ciptakan sudah Tuhan berikan kepada kita semua makhluk hidup apapun mereka bisa bersatu jadi saya menggambarkan bahwa saya berpakaian seperti ini ini kalau kulit kayu ini dulu ini pakaian sebelum penjajahan nenek moyang kita pakai kulit kayu dan daun kayu tetapi setelah pada saat penjajahan dan setelah penjajahan mereka pakai ini karun bunyi ini adalah pakaian mereka dari pakaian sampai selimut dan seterusnya ini mereka punya karun bunyi jadi kenapa saya menggambarkan itu dan untuk sudah zaman masa kemerdekaan dan sampai sekarang ini ada kain pakai kain jadi saya memakai ini untuk menggambarkan supaya mengingatkan walaupun mereka hidup pakai kulit kayu pakai karun bunyi tetapi hidup mereka tidak berkekurangan mereka kalau sekarang kita dijajah kalau kita berterima kasih dengan nenek moyang kita dengan leluhur kita yang sudah berjuang dengan pertumbahan darah meneteskan air mata meneteskan keringat mereka memperjuangkan melawan penjajahan melawan perampuk melawan pembabat hutan melawan perusul segalanya jadi untuk mereka mempertahankan hidup mereka dan untuk mempertahankan alam yang sudah mereka rawat mereka pelihara dari turun temurun untuk diwariskan kepada anak cucu mereka kepada keturunan mereka namun apa yang terjadi sekarang kita tidak ada semuanya sekali berterima kasih malah kalau anak-anak sekarang dibilang zaman now, zaman now kalau kita ingatkan apa yang sudah dialami itu zaman dulu tetapi kalau tidak diwariskan oleh nenek moyang kita tidak diciptakan oleh Tuhan semuanya itu tidak akan pernah kehidupan kita seperti sekarang ini tapi saya sampai kapanpun saya tetap berjuang bersama-sama masyarakat saya tidak akan lepaskan itu karena saya dari kecil dididik untuk menghormati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan apa yang sudah diwariskan oleh Tuhan itu adalah prinsip tapi untuk semboyang kami punya jari janang kalalawah subur makmur untuk selamanya tapi sekarang saya ke depan saya tidak yakin subur makmur untuk selamanya saya lakukan jika dari pihak perkebunan dan pertambangan yang merusak alam melanggar peraturan peranggur undang-undang tidak ada sekarang hukumnya masyarakat dan masyarakat selalu di dihukum dan ditangkap dan diberi apa dihajar dengan habis-habisan itu saya paling tidak suka saya bikin saya sakit hati jangan sampai kami masyarakat adat seperti apa yang saya katakan masyarakat adat semangat masyarakat adat harus bangkit masyarakat adat bersatu untuk melawan penjajahan secara ekonomi tapi bukan melawan pemerintah bukan melawan undang-undang bukan melawan peraturan tapi pemerintahlah yang sudah melanggar peraturan yang berkaitan dengan perizinan siapa yang tersinggung silahkan tangkap saya karena turunlah ke lapangan saya siap di apapun saya yang terjadi dengan saya saya siap karena demi alam demi kehidupan kami yang berkelanjutan saya tidak akan pernah mundur tapi sekarang dengan perjuangan saya sekarang saya bangga Tuhan masih berikan kekuatan dengan usia saya di atas 60 tahun ini saya masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan pemikiran yang ini untuk mempertahankan apa yang Tuhan ciptakan apa yang sudah diwariskan oleh lurus saya saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena saya selalu meminta kepada Tuhan kalau memang Tuhan tidak pakai bibir mulut hati dan pikiran saya Tuhan bisa panggil saya tapi kalau Tuhan masih pakai saya berilah kesehatan, kekuatan untuk perjuangan kami sebagai masyarakat adat untuk perjuangan kami mempertahankan hak dan hutan-hutan alam yang tersisa ini bersama-sama GPIC dan siapapun yang peduli dengan pembebatan hutan dan pengrusakan di Amkana kami punya prinsip yang tadung wanyi macan gagah itu kami tidak akan mengganggu dan tidak akan melakukan sesuatu jika kami tidak diganggu, jika kami sudah capek mempertahankan, jika kami sudah tidak kuat bertahan dengan penjajahan ini, jangan salahkan kami, jika kami bangkit bersatu melawan penjajahan ini itu tolong pemerintah jangan salahkan kami sekali lagi kami ini bersatu di ini, sangat menghormati Pancasila sangat menghormati negara ini sangat menghormati bendera merah putih sangat menghormati perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan terima kasih don't let her to fight alone let us be a winner in every challenge and dare to fight for what is right Adil Catalino, Bacuramin Kesaruga, Basengat Kejobata, Arus Terima kasih telah menonton selamat menonton! Terima kasih telah menonton!